Pemberlakuan peraturan Menteri Perhubungan No.108 tahun 2017 terkait penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek ditandai dengan adanya operasi simpatik. Di Kota Bandung, operasi simpatik digelar sebagai sarana sosialisasi untuk menertibkan para pengemudi angkutan online. Di Das Perhubungan dan Kepolisian Daerah Jawa Barat, kami siang menggelar operasi simpatik di kaosan Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung. Operasi simpatik ini berhasil menjaring 35 angkutan berbasis online yang sedang beroperasi. 20 diantaranya mendapat teguran karena masih belum tergabung dalam badan hukum atau kooperasi. Karena memang sesuai arahan di Kementerian Perhubungan, kita 14 hari ke depan kita lakukan operasi simpatik untuk menyisir semua data-data sehingga mereka begitu nanti melaksanakan transportasinya itu semua dalam keadaan tertib administrasi. Pengemudi angkutan online kemudian didata dan diberi pengarahan agar segera mematuhi aturan yang tertuang dalam Permen Huk 108 Tahun 2017. Selain itu, pengemudi juga diberi surat himbawan untuk mengikuti sosialisasi lebih lanjut di kantor di subprovinsi Jawa Barat. Para pengemudi angkutan online pun menanggapi beragam atas hal ini. Cuma mudah-mudahan ke depan aturannya bisa dipermudah buat kita lah untuk menurus legalitas semuanya gitu. Jadi jangan disamakan dengan konvensional aturannya gitu. Dan yang ternyata yang pas di-stop di sini, kalau yang mobil yang udah masuk operasi atau PT, ternyata bebas gitu. Rencananya operasi simpatik akan digelar di titik-titik berbeda lainnya hingga 14 hari mendatang. Laisa Nisa, Bandung